Ada wartawan gak disini? Bawah seluruh masih ada, bawah seluruh. Udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat. Ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto ukri. Belajar untuk berbakti. Raih ilmu untuk bangsa. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang beca, ada yang umur 70 tahun masih narik beca. Itu tugas kita. Itu tugas kita tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik beca. Karena itu, saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi. Mengejutkan. Inilah 3 kabar terbaru dan terupdate tentang Prabowo hari ini. Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Prabowo Subianto dinilai layak jadi presiden kedelapan. Ini alasannya. Prabowo memiliki sejumlah keunggulan. Seperti pengalaman dan kompetensinya di dunia politik, termasuk saat menjadi sebagai menteri pertahanan. Kemampuan itu yang dianggap memiliki keunggulan untuk memimpin negeri ini di 2024. Prabowo telah menunjukkan kinerja yang baik menjadi menhan. Sejumlah prestasi penting telah diraih Prabowo, seperti berhasil melaksanakan modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI, antara lain pembelian 24 jet tempur. Selain itu, Prabowo juga telah mempromosikan perkembangan industri pertahanan lokal melalui kerjasama dengan perusahaan milik negara. Seperti produksi kendaraan taktis Maung, Prabowo juga aktif dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan pasokan air bersih. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Prabowo dalam membangun sumur bor dan meresmikan 74 titik mata air yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk Lombok, Sumbawa, Yogyakarta, Banyumas, dan Pulau Moa. Dengan prestasi tersebut, tidak heran jika Prabowo mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Jadi, secara umum, kinerjanya juga dinilai cukup baik oleh masyarakat. Kemudian karakter kepemimpinan Prabowo memiliki daya tarik yang kuat bagi generasi muda. Generasi muda milenial Indonesia memang menginginkan kepemimpinan yang tegas untuk membawa Indonesia maju. Pak Prabowo itu adalah sosok pemimpin dan politisi yang memiliki leadership kuat yang diharapkan oleh generasi milenial. Tidak mengherankan jika Prabowo juga mendapatkan banyak dukungan dari pendukung Presiden Jokowi untuk jadi Presiden di tahun 2024 sampai 2029. Yang tak kalah pentingnya adalah, Prabowo berbicara tanpa rasa takut dan menekankan pentingnya untuk tidak tunduk kepada kepentingan asing. Bahkan Prabowo berani menghadapi tantangan ini secara langsung dalam diskusi publik. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Daftar tokoh yang menolak jadi Menteri Prabowo. Sejumlah tokoh menolak untuk menjadi Menteri dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang. Prabowo ini akan menggantikan kepemimpinan Joko Widodo, yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Adik kandung Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyohadi Kusumo, menegaskan tak akan menjadi Menteri di pemerintahan kakaknya tersebut. Hasim mengaku sempat ditawari posisi Menteri oleh Prabowo. Namun, tawaran itu dia tolak. Saya ditawarkan tapi saya menolak. Saya kira lebih baik saya di luar, kata Hasim. Tak hanya Hasim, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, juga menolak permintaan Prabowo untuk kembali menduduki jabatan Menteri. Meski begitu, Luhut mengaku siap membantu Prabowo jika diminta sebagai penasihat. Saya sudah sampaikan beliau sudah minta. Saya sampaikan kalau untuk jadi Menteri, saya tidak. Tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat kalau itu masih diminta, kata Luhut. Luhut memilih untuk pensiun saja usai jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berakhir. Terakhir, Hovifah Indar Parawansa mengaku ditawari kursi Menteri dalam pemerintahan Prabowo. Tetapi dia menolaknya. Hovifah memilih kembali maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024. Ia berpasangan dengan Emil Darda dalam perebutan kursi nomor 1 di Jawa Timur. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menggagas kabinet yang akan dipimpinnya nanti, dan berupa Zaken Kabinet. Zaken Kabinet sendiri merupakan sebuah kabinet yang akan diisi oleh para profesional dan kalangan ahli. Kabinet para ahli tentunya akan lebih bisa menunjukkan performa organisasi yang optimal, dan mencapai target pemerintah dengan profesional. Namun koalisi gemuk yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, yang nantinya akan menjadi tantangannya. Proporsi menteri dari para ahli di bidangnya, seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan yang dari parpol. Meskipun banyak juga para profesional tersebut yang berasal dari kader partai, namun yang terpenting adalah portfolio dan rekam jejak dalam menjadi seorang problem solver di bidangnya. Jangan sampai kementerian atau lembaga menjadi tempat untuk belajar bagi menteri, yang seharusnya mereka sudah sangat ahli di bidangnya. Salah satu menteri yang harus berasal dari kalangan profesional di Zaken Kabinet nanti, adalah Menteri Ketenaga Kerjaan. Menteri Ketenaga Kerjaan memegang peranan penting dalam membentuk masa depan kelompok masyarakat produktif, dengan menciptakan kebijakan yang mendorong peluang kerja, dan pengembangan keterampilan. Menteri Ketenaga Kerjaan harus dari kalangan profesional. Karena masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, saat ini sangat pelik. Menteri Ketenaga Kerjaan harus memiliki kemampuan problem solving yang kuat agar masalah pengangguran, PHK masal, skills gap, pekerjaan layak, kualitas pekerjaan sektor informal, upah rendah dan perlindungan tenaga kerja dapat terselesaikan di Kabinet Prabowo Gibran. Berita selanjutnya Misi berat Prabowo Lanjutkan kebijakan Jokowi di tengah ekonomi global yang ruwet. Sebentar lagi, kita akan memiliki presiden terpilih yang baru. Ini berarti kepemimpinan Presiden Jokowi, akan diteruskan oleh Prabowo Subianto. Namun, apakah pendekatan ekonomi Jokowi juga akan dilanjutkan? Pertanyaan ini muncul seiring dengan tantangan yang dihadapi belakangan ini. Seperti produsen manufaktur yang kesulitan menghadapi barang impor murah, lemahnya ekspor, dan rendahnya daya beli masyarakat. Survei global menunjukkan Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia, pada Agustus 2024 turun ke 48,8 persen. Turun 0,4 poin dari bulan sebelumnya. Tren penurunan ini sudah berlangsung sejak Maret. Akibatnya, PHK tidak dapat dihindari. Data Kemenaker mencatat hingga Agustus 2024, 45.762 pekerja terkena PHK. Prabowo Subianto kerap berbicara tentang penguatan ekonomi Indonesia dengan fokus pada kemandirian. Tetapi strategi yang akan diambil masih menjadi pertanyaan. Salah satu tantangan terbesar, adalah besarnya utang dan target infrastruktur yang harus diselesaikan dari periode Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada awal masa jabatannya, Prabowo akan dihadapkan pada tugas berat. Salah satunya menjaga rasio kredit bermasalah perbankan yang per Juni 2024 berada di angka 2,26 persen. Masih jauh di bawah batas aman 5 persen. Jika masalah ini tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak buruk pada sektor perbankan, seperti yang terjadi pada 1998. Meskipun nilai tukar rupiah saat ini stabil, ekonomi Indonesia tetap tidak sepenuhnya aman. Pada paru pertama 2024, terdapat defisit sebesar 5,43 miliar dolar AS. Jauh lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat surplus 350 juta dolar Amerika. Hal ini disebabkan penerimaan defisa yang lebih rendah dibandingkan pengeluaran. Prabowo dan Gibran harus menjaga iklim investasi agar defisit tidak semakin besar. Pada saat yang sama, dana investasi portofolio senilai 1,2 miliar masuk dolar, yang membantu menjaga pasokan dolar di Indonesia. Prabowo tidak perlu terlalu ambisius. Jika pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen per tahun, itu sudah baik meskipun belum cukup. Mencapai target 8 persen per tahun akan sangat sulit, terutama dengan melihat ekonomi Cina yang diperkirakan hanya tumbuh 5 persen tahun ini, dan turun menjadi 4,5 persen pada 2025. Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Namun ini berisiko karena negara maju kini berlomba menuju ekonomi hijau. UMKM bisa menjadi tumpuan ekonomi. Meskipun sektor ini menghadapi masalah kredit bermasalah yang mencapai 4,7 persen per Juni 2024, hampir melewati batas aman. Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh swasta. Jika Prabowo konsisten dengan gagasannya tentang ekonomi konstitusional, ini mungkin akan sedikit berbeda dari pendekatan ekonomi maritim Jokowi.